Nomor 13, Pak Jarod akan memasang kaca pada mobilnya. Kaca mobil yang akan dipilih oleh Pak Jarod yaitu kaca yang tidak mudah menghantarkan panas dari luar ke bagian dalam mobil pada siang hari. Suhu di luar mobil pada siang hari adalah berarti diketahui T2, suhu tingginya 38 derjat celcius dan suhu dalam mobil berarti T rendah, T1-nya adalah 20 derjat. Jenis kaca yang dipilih Pak Jarod adalah berarti di sini ketebalan. Jadi dia tuh, dia mobil yang akan dipilih oleh Pak Jarod tidak mudah menghantarkan panas. Berarti kalau tidak mudah menghantarkan panas berarti dicari key-nya yang paling kecil berarti. Ya kan? Ya, key-nya yang paling kecil ya. Berarti Ya, jadinya ini kita pakai perbandingan aja ya. Berarti ini delta T-nya adalah 38 kurang 20 sama dengan 18 derjat celcius ya. Berarti ini kita pakai perbandingan aja ya. Ya, kan rumus key per T itu adalah K kali A kali delta T per L. Jadi nanti A yang ketebalan ini, ketebalan kaca ini berarti itu kita misalkan dengan itu bukan misalkan ya, ini L. L-nya beda, berarti K sama A. Anggap nanti A-nya sama ya. Nah, berarti kita bandingkan aja. Berarti key per T, key per T ini bagian P, banding key, apa lagi, key-key ya, key-key per T. Kemudian key-key per T, key-key per T, key-key per T. Jadi nanti T-nya sama ya. Kalau kita jabarkan, berarti ini K, K, P, kali A, kali delta T-nya langsung aja ya, 18. Per L-nya itu 4. Banding K, Q, kali A, kali 18, per 4. Banding K, R, kali A, kali 18, per 5. Banding K, S, kali A, kali 18, per 5 lagi. Terus ini K, T, ini banding ya, K, T, kali A, kali 18, per 5 lagi ya. Jadi ini bisa dicoret nih. Habis, coret, 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 coret. Nah, berarti ini tinggal K, P. Nah, K, P-nya itu, yang P itu kan nih, 0,76. 0,76 per 4, banding 0,78 per 4, banding 0,8 per 5, banding 0,78 per 5, banding 0,76 per 5. Nah, kita bagi aja. 0,76 per 5, 0,76 per 5, banding 0,76 per 5, banding 0,76 per 5. 0,76 per 5, banding 0,76 per 5, banding 0,152. Berarti kita cari Ki yang paling kecil kan? Ki yang paling kecil itu adalah yang ini, KP. Eh, bukan deh. Ini 19 ya. Berarti yang paling kecil yang mana nih? Ini kan artinya 90 nih. Ini 160. 196, 152. Berarti yang paling kecil itu adalah 152 ya. Ini kan? Oke. Berarti itu yang bagian sini yang paling kecil ya. Berarti jenis kaca yang tepat dipilih Pak Jarod itu adalah jenis kaca yang T ya. Jadi jenis-jenis kaca, jenis kaca yang T. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Oke.